Pemirsa, dalam musim libur Natal dan Tahun Baru, masyarakat yang berpergian pun harus waspada akan potensi penularan virus corona dengan menerapkan protokol kesehatan, termasuk saat singgah di res area. Berikut kita ikuti laporan dari Lis Pratiwi dan Fani Maulana tentang aturan protokol kesehatan di res area kilometer 62B, Tol Jakarta, Cikampek. Didukung oleh Bagi Anda yang menikmati libur Natal dan Tahun Baru dan berpergian melalui jalan darat, kemudian singgah di res area, penerapan protokol kesehatan wajib dilakukan. Salah satunya adalah aturan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Aturan masker yang dihancurkan adalah masker medis atau masker kain dengan minimal dua lapisan. Selain itu, di res area juga sudah tersedia adanya tempat cuci tangan di setiap tenan, sehingga masyarakat yang singgah di lokasi ini dapat membersihkan dan mensanitasi tangannya. Selain itu, aturan jaga jarak juga sudah diterapkan, seperti adanya pembatasan kapasitas maksimal dari res area hanya 50%. Selain itu, di sejumlah res area, sesuai aturan dari pemerintah, juga sudah diterapkan sejumlah aturan baru, yakni adanya imbauan berupa informasi di poster ataupun sepanduk tentang penerapan protokol kesehatan. Di setiap res area juga terdapat imbauan untuk tidak berkerumun dan juga untuk tidak terlalu lama berada di res area, maksimal hanya 30 menit. Selain itu, juga ada imbauan dan protokol kesehatan bagi pengelola untuk meningkatkan sanitasi di setiap res area, seperti membersihkan dengan cairan disinfektan dan juga membersihkan area fasilitas umum, seperti masjid dan juga tempat-tempat lainnya. Kemudian, di setiap tenan juga diwajibkan menyediakan hand sanitizer atau tempat cuci tangan pakai sabun dan terlihat di lokasi ini, itu sudah dipatuhi oleh hampir seluruh tenan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir apabila lupa membawa cairan sanitasi tangan. Aturan juga diterapkan bagi para pemilik restoran, yakni harus menjaga jarak atau membatasi jumlah pengunjung dari kapasitas total, serta mengimbau agar para pengunjung ini tidak makan di tempat dan membungkus makanannya, sehingga kebersihan ini dapat lebih terjaga. Selain itu, di setiap res area selama libur, Natal, dan Tahun Baru ini juga terdapat sejumlah pengecekan rapid test antigen. Jadi bagi masyarakat yang melintas atau keluar dari area Jakarta, terutama di area Jalan Tol Jakarta Cikampek ini, diwajibkan untuk membawa surat bebas COVID-19 minimal dari hasil tes rapid antigen. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir penularan virus corona, karena di sejumlah res area, salah satunya adalah di kilometer 19 menuju ke Cikampek, juga terdapat pengecekan secara random bagi masyarakat yang melintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek untuk terbukti bebas dari COVID-19. Tentunya aturan-aturan yang diterapkan di res area ini juga harus dipatuhi oleh masyarakat agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Dari Jawa Barat, Lis Pratiwi, Fani Maulana, Metro TV Pemirsa tetap jaga diri dan seperti pesan orang tua kita khususnya ibu yakni rajin memakai masker, dan sekarang ditambah menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan di air mengalir, ingat pesan ibu. Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.